8 tahun mengabdi di pos Barki, Simeon Gaminyeo warga kampung Erambun, Kabupaten Merauke, setia memperlancar tugas para pasukan penjaga perbatasan RIPNG melalui pos Barki. Perahu pok-pok miliknya digunakan sebagai sarana transportasi para petugas. Medan tugas yang terdiri dari hutan belantara, sungai, dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri bagi para satuan petugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia dengan Papua New Guinea. Dari Batalion Infantri Pararider 503 Kostrat. Satgas Pamtas ini melibatkan masyarakat lokal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Mereka melibatkan seorang warga kampung Erambun yang tugasnya menjadi pengendara pok-pok atau perahu tradisional melalui pos Barki Merauke. Seperti penuturan dari Bapak Simeon Gaminyeo, bahwa dirinya tidak hanya berperan sebagai pengendara perahu pok-pok saja. Namun lebih dari itu, para petugas ini memperlakukannya sebagai bagian dari mereka. Kehidupan lain, mereka minta bantu untuk membuatkan pagar pos, benai pos, saya bisa bantu pakai jonson. Kalau bambunya jauh, kita biasa pergi potong pakai jonson. Atau papannya tidak ada di pos untuk membuatkan dapur atau kandang apa, saya biasa pergi cari orang yang tukang senso di kampung, dia datang ke sini senso baru kita panggul sama-sama bawa di sini. Simeon Gaminyeo, warga kampung Erambu, ayah dari empat anak ini mengaku, sudah delapan tahun menjadi bagian dari Satuan Petugas Pengamanan Perbatasan yang ditempatkan di pos Barki. Ayah dari empat orang anak lelaki yang berkeinginan menjadi prajurit TNI ini mengaku, menikmati peran keterlibatan yang dipercayakan oleh para petugas penjaga tapal batas NKRI PNG. Saya sudah rasa bahwa itu tanggung jawabnya saya juga, karena sudah delapan tahun saya layani mereka, jadi saya sudah anggap itu tugas saya juga, karena anak saya sekarang ada sekolah, cita-citanya mau tes tentara nanti. Dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kedaulatan wilayah NKRI, para prajurit TNI menyadari benar keterlibatan masyarakat Indonesia. Sehingga salah satu slogan terkenal dalam tubuh TNI, yakni bersama rakyat TNI kuat, NKRI harga mati. Tim Liputan Kompas TV Merauke Setika